Berjuet sama Pak Anies, terbuka peluang itu juga enggak sih? Gue jadi wakupnya? Iya. Eh, gagal mau. Hei. Ketua Umum belum bertanya terkait dengan masalah Gubernur Jakarta. Jadi, gue belum bisa berandai-andai, tapi kalau Pak Ketua Umum menyampaikan secara langsung untuk ditanya misalnya, namanya sebagai kader, kalau memang Ketua Umum perintahnya untuk maju, ya mau enggak mau maju. Tapi sampai hari ini belum ada Pak Ketum bertanya kepada saya secara pribadi. Artinya, seolah tiga nama yang hari ini disampaikan tadi, Pak Anies, Pak Anies, Pak Anies, Pak Anies, Pak Anies juga tadi, ini memang sudah pernah dibahas oleh Ketua Umum? Dibahas sudah, sudah dibahas. Cuman kan keputusan final itu ada di Ketua Umum. Tapi kalau untuk Nasdem Jakarta, kebetulan kan saya tiga periode mewakili Jakarta. Dan ya, walaupun baru tiga periode, ya masih ada lah, dikit-dikit surveinya untuk calon Gubernur masih ada gitu. Enggak nol-nol banget gitu. Oh, kalau lawannya gua sama Ridwan Kamil berdua aja, pasti menang gua. Tapi sebaliknya ya, kalau gua maju di Jawa Barat lawan Ridwan Kamil, pasti gua kalah. Tapi kalau di Jakarta, hey, no way. Ya mungkin ruginya enggak ada orang gila kayak gua aja kali. Tapi kalau kaitannya nanti misalnya Bang Sahroni sama Pak Anies nih, ada komunikasi misalnya nanti maju berdua sama Pak Anies, terbuka peluang itu juga enggak sih? Gua jadi wakupnya. Eh, enggak mau. Wibi aja. Enggak, enggak. Tapi prinsipnya adalah, kalau Ketua Umum merintahin gua yang maju, sebagai kader, enggak bisa nolak, ya harus siap. Kalau pribadi enggak. Pribadi gua lebih senang DPR. Tapi karena namanya kita sebagai kader yang wajib diperintah oleh Ketua Umum, atas perintah Ketua Umum, ya harus mau. Nanti ngapin kalau perintahnya wakup? Oh, kalau perintah wakup kita berani nolak. Ah, perani nolak. Tapi kalau gubernur, ah, enggak berani. Barang nih ada pertimbangan sendiri, ah, tidak ada. Reogin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, berpercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.